Halo guys, kembali lagi di channel Droom dan selamat datang di plot Bendy and the Dark Revival Melanjutkan kisah Bendy and the Ink Machine Bendy and the Dark Revival garapan Joey Drew Studios yang dirilis pada tanggal 15 November tahun 2022 hanya untuk PC sementara ini menempati setting waktu pada tahun 1973 10 tahun setelah kejadian Batim dimana disini kita akan berperan sebagai seorang wanita muda bernama Audrey yang bekerja sebagai animator di perusahaan Artsgate Pictures perusahaan film di bawah naungan Nathan Arts perlu diketahui, kisah yang dibawakan dalam game ini masih berkaitan erat dengan cerita Batim sehingga lebih baik jika kalian sudah menonton plot Bendy and the Ink Machine yang sudah sempat kami bahas sebelumnya sudah, mari kita mulai pembahasannya Joey Drew, selaku pendiri Joey Drew Studios tutup usia pada tahun 1971 di usianya yang ke-70 tahun satu tahun kemudian Nathan Arts, seorang kopral perang dunia pertama yang merupakan teman lama Joey dan sekaligus pendiri perusahaan animasi bernama Artsgate Pictures mengakui sisi IP kartun Bendy Nathan sendiri dahulu sempat memiliki perusahaan baja dan mencoba-coba berkecimpung dalam urusan minyak bumi namun ia ingin sesuatu yang berbeda dalam karirnya sehingga atas saran putranya ia pun mendirikan perusahaan animasi bernama Artsgate Pictures dan ingin menghormati karya peninggalan teman lamanya Joey Drew dengan mengakui sisi dan mencoba membangkitkan kembali franchise kartun Bendy setelah mempekerjakan beberapa karyawan Artsgate Pictures resmi dibuka dan agar orang-orang dapat mempelajari tentang sejarah terciptanya kartun Bendy Nathan membuat ruangan pameran yang dikhususkan untuk mengenalkan Joey Drew dan segala karyanya tapi ia kemudian menyayangkannya karena dalam satu minggu pertama di luar satu atau dua seniman tidak ada orang lain yang ingin memasuki ruang pameran itu untuk sekedar mempelajari sejarah kartun Bendy untuk membuat ruang pameran tentu Nathan meminta para karyawannya untuk memindahkan beberapa peninggalan Joey Drew seperti foto-foto lama tiket Bendy Land boneka merchandise buku Illusion of Living karya Joey Drew tinta dan yang tidak kalah pentingnya ink machine ink machine diperoleh dari apartemen Joey Drew aneh setelah memindahkan barang-barang peninggalan Joey Drew ke dalam ruang pameran Nathan mulai merasakan hawa-hawa tidak mengenakkan di Artsgate Pictures seolah hantu yang berasal dari masa lalu berjalan-jalan di sekitar sana memanggil dirinya bagaimanapun itu Nathan tidak ingin terlalu memikirkannya dan berupaya keras untuk membangun Artsgate Pictures ia bekerja dari pagi hingga malam sampai-sampai lupa waktu suatu hari ia memutuskan untuk berjalan keluar taman menikmati waktu sendirian dan menyapa karyawannya di studio di titik inilah ia sadar bahwa ia sudah terlalu lama bekerja keras dan untuk itu ia ingin pulang lebih awal menemui istrinya Tessa Audrey salah satu animator yang bekerja di Artsgate Pictures dikenal sebagai seorang pekerja keras yang menikmati pekerjaannya ia sangat produktif hingga dinobatkan sebagai employee of the month di malam pada tanggal 18 Juni tahun 1973 Audrey sedang bekerja lembur untuk menyelesaikan animasi benti terbaru agar tetap terjaga ia memutuskan untuk bangkit berdiri dan pergi mengambil kopi di lantai bawah jangan lupa berkaca dulu saat pintu elevator menutup petugas kebersihan bernama Wilson tiba-tiba datang dan mulai memuji kecantikan Audrey dengan nada berbicara yang agak mengerikan mengatakan bahwa wanita secantik Audrey seharusnya tidak berada di sini sendirian sebelum kemudian ikut turun menggunakan elevator sayang elevator macet di tengah perjalanan turun dan Wilson dengan santainya menjelaskan bahwa masalah serupa sudah biasa terjadi belakangan ini ia membuka pintu elevator yang rupanya berhenti tepat di ruang pameran dimana disana Wilson menyadari bahwa ada orang yang mengacaukan ruang pameran ini untuk itu sementara ia berusaha membangkitkan kembali daya listrik ia meminta tolong pada Audrey untuk mencari dan mengembalikan enam benda peninggalan Joey ke tempat semulanya Audrey dengan cepat menemukan enam benda yang menghilang dan meletakkan kenamnya di tempat semula bersama dengan itu Wilson juga telah berhasil menyalakan kembali daya listrik kini satu hal terakhir yang perlu dilakukan adalah menarik tuas di ruangan itu Audrey melakukannya dan seketika itu juga ia sadar bahwa ia telah ditipu oleh Wilson untuk menyalakan ink machine membanjiri seisi ruangan dengan tinta Wilson menjelaskan bahwa tidak lama lagi Audrey akan kehilangan ingatan dan sebelum tenggelam bersama-sama ke dalam kolam tinta ia meminta Audrey untuk mencari dirinya karena hanya dengan begitu ia bisa menunjukkan tujuan Audrey I'll show you your purpose I'll show you the truth this can't be rude and now we die what are you doing oh no oh no oh no Audrey tersadar di dalam cycle, dunia paralel ciptaan Joey Drew yang tidak ada ujungnya. Mengingat 10 tahun lalu, Henry Stein tidak berhasil memutus siklus, menjebaknya di dunia ini selamanya. Ingat, Henry tidak berhasil memutus siklus, ia malah meriset cycle ketika ia meletakkan gulungan film berlabel The End dalam proyektor. Artinya, semua makhluk yang sudah mati akan bangkit kembali tanpa ingatan apapun. Sama seperti Henry yang mengulang loop tanpa ingatan apapun. Melihat kedua tangannya terinfeksi oleh tinta, Audrey menjadi sangat panik dan berupaya mencari jalan keluar. Di mana dalam upayanya ini, ia mempelajari bahwa di dalam cycle, Wilson, sang petugas kebersihan, menetapkan dirinya sebagai sosok pemimpin karena mengklaim telah berhasil membunuh Indemon 211 hari lalu. Sebagai ganti atas perbuatannya itu, Wilson hanya meminta para pengikutnya untuk membawakan Audrey padanya. Setelah menghindari serangan Piper, Audrey tiba-tiba dihampiri oleh Alison Pendle, pengisi suara Alice Angel kedua yang memperingatkannya akan bahaya Indemon dan menyarankannya untuk pergi ke tingkat atas, mengklaim bahwa itu adalah tempat yang aman. Menilai dari perkataan Alison, Audrey tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Wilson mengenai bagaimana ia telah berhasil membunuh Indemon 211 hari lalu adalah kebohongan. Karena nyatanya, Alison baru saja memperingatkannya akan bahaya Indemon. Audrey mengikuti arahan Alison, dimana di tengah perjalanan, ia tidak sengaja melihat dirinya sendiri melalui sebuah cermin, menyadari bahwa bukan hanya kedua tangannya, melainkan seluruh tubuhnya juga secara perlahan terinfeksi oleh tinta. Bahkan matanya berubah warna menjadi kuning terang. Setelah menghindari pengawasan Lost Ones, makhluk tinta hasil kegagalan eksperimen Joey yang percaya bahwa Indemon masih hidup, terlepas dari pernyataan Wilson yang mengklaim bahwa ia telah membunuhnya, Audrey menemukan Jane Pipe, sebuah pipa yang bisa digunakan sebagai senjata. Namun, ia kemudian merasakan sakit luar biasa dan mendengar suara dalam pikirannya, mengatakan bahwa kini ia sudah menjadi salah satu dari mereka. Untuk itu, ia diberikan kekuatan Banish yang memungkinkannya untuk membunuh makhluk tinta seperti Lost Ones atau Searchers dari belakang. Melanjutkan perjalanan, Audrey bertemu dengan Bendy kecil, akan kita sebut Baby Bendy, yang sedang asik bermain kereta-keretaan. Saat didekati, Baby Bendy ketakutan, namun Audrey berhasil meyakinkan bahwa ia tidak akan menyakitinya. Sayangnya, kekuatan Banish yang baru saja Audrey dapatkan secara tidak sengaja terpicu, melukai Baby Bendy yang langsung menangis dan melarikan diri. Audrey menyayangkan hal ini, dan tidak jauh berjalan dari sana, suara Indemon terdengar. Mengatakan bahwa ia mengetahui rahasia Audrey, sebelum kemudian saat Audrey hendak menarik sebuah tuas, Indemon menampakkan diri. Memaksanya untuk menarik tuas sekuat tenaga dan melarikan diri. Meski berhasil menghindari tangkapan Indemon, Audrey masih harus berhati-hati, karena Indemon akan sesekali datang menghampirinya. Bukan hanya Indemon, Audrey juga mengalami berbagai hambatan lain dalam perjalanannya. Salah satu makhluk Lost Ones menolak membukakan pintu jika Audrey tidak membawakan kelima gambar miliknya yang menghilang. Lost Ones yang satu ini adalah karyawan Joidro Studios yang bekerja sebagai desainer karakter kartun. Namun pekerjaannya itu tidak pernah mendapatkan apresiasi dari rekannya, sehingga ia ingin membuktikan bakat menggambarnya. Setelah meletakkan kelima gambar yang dimaksud di kanvas, Lost Ones membuka pintu, namun segera menyerang Audrey, sungguh tidak tahu berterima kasih. Memasuki ruangan lain, Audrey mempelajari tentang seorang karyawan wanita bernama Jane Todd yang dulu bekerja di Joidro Studios. Jane menciptakan karakter kartun bernama Carly dan ingin karternya itu masuk ke dalam The Butcher Gang, sebuah kelompok dalam animasi Bendy yang terdiri dari tiga karakter, bernama Charlie, Barley, dan Edgar. Namun saat ditunjukkan kerakan kerjanya, desain karakter yang dibuatnya malah ditertawakan. Audrey bisa membebaskan Carly dari dalam sebuah box, tapi itu hanya akan membuatnya dihantui oleh Carly yang muncul secara acak dan mengejutkan. Mencapai area selokan, Audrey bertemu dengan makhluk Lost Ones bernama Porter yang sedang tersangkut di sebuah pipa dan memutuskan untuk membantunya, karena ia sendiri perlu melompat ke dalam lubang pipa itu. Sebagai bentuk terima kasih, Porter memberikan Audrey kekuatan baru berupa Flow, yang memungkinkannya untuk melakukan teleportasi dari satu titik ke titik lain dengan cepat. Di sinilah terungkap bahwa tidak semua Lost Ones bersifat jahat, meski kebanyakan dari mereka memang seperti itu. Setelah mengupgrade genpipe agar bisa digunakan untuk mengakses beberapa pintu yang terkunci, Audrey memanfaatkan kekuatan Flow untuk melewati lubang di lantai dan mengakses sebuah pintu menggunakan genpipe. Ia mengikuti petunjuk yang mengarahkannya ke elevator, namun sayang pintu menuju area elevator sengaja dikunci oleh Ink Demon, memaksanya untuk menempuh jalan putar yang dipenuhi dengan Lost Ones. Jalan putar yang ditempuh oleh Audrey ini adalah artis ras, area yang dibuat oleh Joey di dalam studio khusus bagi para karyawannya untuk beristirahat, mengingat mereka dipaksa untuk bekerja lembur hampir setiap hari dan disarankan untuk tidak pulang. Setelah menghajar Lost Ones, melarikan diri dari Ink Demon yang tiba-tiba menampakkan diri, dan dikejar oleh segerombolan Lost Ones, hari yang sangat biasa di Ohio, Audrey pada akhirnya berhasil mencapai area elevator. Baru saja menginjain kaki ke dalam area elevator, suara Wilson terdengar, memperingatkan bahwa siapapun yang tertangkap sedang berada di area terlarang akan dikurung dalam penjara The Pit. Sial dalam perjalanan naik elevator, monster bernama Keepers mengetahui, bahwa ada seseorang yang telah melanggar peraturan dengan menggunakan elevator. Untuk itu, mereka mematikan sistem elevator dan membiarkannya terjun bebas, menjatuhkan Audrey ke area selokan, tempat ia berhadapan dengan monster tinta laba-laba bernama Widows. Berhasil membunuh Widows, kini Audrey harus mencari jalan keluar dari selokan untuk kembali mencapai permukaan, dimana di tengah perjalanan ini, ia sempat bertemu dengan Baby Bendy yang langsung berlari ketakutan. Audrey memutuskan untuk mengikuti arah pergi Baby Bendy. Namun, bukannya bertemu dengan makhluk mungil itu, ia malah bertemu dengan Joey Drew. Tentu, ini membuat Audrey terkejut. Bagaimana bisa Jonah Jameson masih hidup? Eh, bagaimana bisa Joey Drew masih hidup? Namun, bagaimanapun itu, ia mengikuti permintaan Joey untuk berjalan bersamanya. Sembari berjalan melalui area selokan, Joey menjelaskan bahwa dunia tempat mereka berada saat ini adalah cycle, dunia yang terbuat dari tinta, dan akan terus berulang tanpa akhir. Ini adalah dunia paralel dari realita yang arus waktunya sama sekali berbeda. Masalahnya, kini ada seseorang yang ingin mengubah cycle dengan menciptakan beberapa monster baru. Dan monster yang paling berbahaya adalah Keepers. Keepers telah menguasai bangunan Gen Corporation. Perlu diketahui, setelah Joey Drew bekerja sama dengan Gen Corporation untuk menciptakan Ink Machine pada tahun 1943, 30 tahun lalu, Alan Gray selaku pendiri Gen Corp mendirikan bangunan baru yang terletak berdekatan dengan bangunan Joey Drew Studios. Dimana uniknya, kedua bangunan ini dihubungkan melalui area selokan. Nah, menurut Joey, perusahaan Gen Corp telah dikuasai oleh Monster Keepers. Dan tujuan mereka melakukan itu adalah untuk menguasai cycle. Bahkan mereka telah berhasil menghentikan loop dalam cycle yang seharusnya berjalan terus-menerus. Kini, Audrey dan Joey sedang berada di dalam area selokan yang menjadi penghubung antara bangunan Joey Drew Studios dan bangunan Gen Corp. Satu hal yang disampaikan oleh Joey Drew pada Audrey adalah bahwa kehadiran Audrey dalam cycle bukanlah sebuah kebetulan, melainkan karena suatu alasan. Dan apapun jawaban yang dicari oleh Audrey ada di dalam bangunan Gen Corp. Penasaran, Audrey bertanya, jika memang Joey yang menciptakan cycle, kenapa tidak memperbaiki kekacauan yang ada? Dan Joey mengungkap bahwa sosok yang dilihat oleh Audrey saat ini bukan Joey yang sesungguhnya. Ia hanyalah bagian dalam memori. Mengikuti arahan Joey, Audrey pergi menuju bangunan Gen Corp. Namun ia tidak sengaja bertemu kembali dengan Baby Bendy dan mengejarnya. Dimana dalam pengejaran ini, ia sempat bertemu dengan Lord Amok, gelar raja yang diberikan pada pemimpin Lost Wands yang tinggal di area selokan. Dengan membunuh Lord Amok, Audrey diberikan gelar sebagai Lord Amok baru dan disembah oleh para Lost Wands yang tinggal di selokan. Keluar dari area selokan, Audrey terkejut melihat bagaimana monster tinta telah memperluas dunia cycle dengan membangun beberapa bangunan besar. Di ruangan yang sama, Baby Bendy juga terlihat sedang memandang keluar jendela, memberikan Audrey kesempatan untuk meminta maaf padanya dan keduanya pun berteman. Mencapai area luar, Audrey mendapati bahwa untuk memasuki bangunan Gen Corp diperlukan kartu identitas, sehingga ia bersama Baby Bendy mulai mencari ke sekitar hingga menemukan secarik catatan di dalam salah satu tong sampah. Catatan ini ditulis oleh karyawan Gen Corp bernama Eugene Lloyd dan berisi tentang ungkapannya mengenai bagaimana kini untuk masuk kerja, mereka perlu membawa kartu identitas. Karena itu, agar tidak lupa, ia menyimpan kartu identitas miliknya di dalam kamar hotel. Setelah mengetahui hal ini, Audrey bergegas pergi menuju hotel terdekat, Downside Hotel. Dan karena elefator rusak, ia menggunakan kekuatan flow untuk menaiki lubang di atap hingga mencapai lantai tiga, tempat ia menemukan kartu identitas Eugene. Tepat di saat ia hendak mengambil kartu identitas itu, Joey Drew kembali menampakkan diri dan mengatakan bahwa Audrey memiliki semangat yang sama dengan ayahnya. Membuat Audrey kebingungan, bagaimana mungkin Joey mengenal ayahnya jika ia sendiri tidak pernah mengenal kedua orang tuanya sejak lahir. Mendengar ini, Joey mengerti bahwa Audrey memilih untuk melupakan masa lalunya. Dan untuk itu, ia memindahkannya ke jalan masuk Joey Drew Studios untuk menunjukkan sesuatu. Joey meminta Audrey untuk duduk di sebuah kursi dan menyaksikan layar proyektor yang ia putar. Disinilah semuanya terungkap. Joey menceritakan masa lalunya, bahwa dahulu, Joey Drew yang asli adalah orang yang sangat egois. Dan ketika Joey Drew Studios berada di ambang kebangkrutan, ia mulai menyalahkan orang lain atas kejatuhan perusahaannya itu. Namun orang yang disalahkan paling banyak adalah teman lama dan mitra bisnisnya, Henry Stein yang telah meninggalkan perusahaan sejak tahun 1930. Untuk itu, atas kemarahan dan kebenciannya terhadap Henry, Joey menggunakan ink machine untuk menciptakan dunia paralel dari realita yang disebut sebagai Cycle. Dan kemudian membuat karakter kartun manusia yang didasarkan pada Henry untuk disiksa di dalam Cycle dalam perputaran waktu yang tidak ada habisnya bersama beberapa monster tinta ciptaannya. Tapi suatu hari, sebuah keajaiban terjadi. Seorang wanita muda bernama Alison Pendle beberapa kali mengunjungi Joey dan memberikan warna dalam kehidupannya yang begitu pudar dan membosankan. Dari titik inilah, Joey mulai menganggap Alison Pendle sebagai sosok malaikat. Perlu diketahui, kejadian ini terjadi sebelum Alison Pendle menikahi Thomas Connor. Rupanya, Alison memang adalah orang yang sangat peduli dengan Joey meski ia telah dipecat dari pekerjaannya karena memihak Thomas dalam satu kesempatan. Kehadiran Alison memberikan harapan dalam diri Joey. Ia mulai bisa memaafkan Henry Stein dan membuatkan karakter kartun Alice Angel yang didasarkan pada Alison Pendle, yang dimana karakter kartun ini ia masukkan ke dalam cycle untuk membantu Henry dalam perjalanannya. Inilah yang menjelaskan chapter 4 dalam Bendy and the Income Machine, dimana di saat Twisted Alice hampir saja membunuh Henry, sosok Alison Pendle dan Thomas Connor tiba-tiba muncul menyelamatkannya. Pengungkapan ini juga secara tidak langsung menjelaskan bahwa karakter Alison Pendle dan Thomas Connor yang ada di dalam cycle adalah karakter kartun ciptaan Joey tanpa jiwa manusia di dalamnya. Artinya, Alison Pendle dan Thomas Connor kini masih hidup di dunia nyata. Ketika Joey menyaksikan bagaimana Alison dapat membimbing dan memberikan Henry harapan untuk tetap berjuang di cycle, ia memutuskan untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Sesuatu yang ia inginkan sedari awal, namun tidak pernah memilikinya. Sebuah keluarga. Joey mulai bereksperimen dengan menggunakan ink machine yang diletakkan di dalam apartemennya untuk menciptakan sosok keluarga baginya, bukan karakter kartun. Dan setelah banyak percobaan, ia akhirnya berhasil menciptakan seorang gadis kecil yang membuatnya sangat bahagia. Gadis kecil itu ia anggap sebagai putrinya dan ia namai Audrey Drew. Audrey tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar, terutama setelah mengetahui bahwa ia disiptakan dari ink machine, yang artinya ia terbuat dari tinta. Joey mengatakan bahwa meski Audrey tercipta dari tinta, ia tidak harus mengikuti Ink Demon dan masih memiliki pilihan untuk hidup sesuai dengan tujuannya. Namun Audrey yang sudah terlanjur marah menuntut Joey untuk mengeluarkannya dari sini. Saya tidak mendengar lagi dalam kehidupan Anda. Ingat siapa Anda adalah Audrey. Tidaklah saya sendiri. Sedikit informasi tentang eksperimen Joey Drew. Melalui sebuah catatan, kita tahu bahwa sebenarnya dalam beberapa kali percobaan, Joey telah berhasil menciptakan sosok gadis kecil sebelum Audrey. Sosok gadis kecil itu memanggilnya sebagai paman. Dan kalau kalian ingat, di bagian post-credit scene Bendy and the Ink Machine, kita bisa mendengar seorang garis kecil memanggil Joey sebagai paman. Itu adalah garis kecil yang disiptakan Joey sebelum Audrey. Entah apa yang terjadi pada garis kecil itu, mungkin tidak bisa hidup lama. Sehingga Joey menciptakan sosok garis kecil yang lebih sempurna dan ia namai sebagai Audrey. Audrey memanggilnya sebagai ayah, dan itu membuat Joey sangat kegirangan. Nah, sebenarnya di chapter 2 tadi, sudah ada petunjuk yang diberikan mengenai kenyataan bahwa Audrey terbuat dari tinta, bukan manusia asli. Kalau kalian ingat, Ink Demon sempat berbicara seperti ini. Perkataan itu menunjukkan bahwa Ink Demon memang sudah mengerti bahwa Audrey bukan manusia asli, melainkan makhluk yang juga tercipta dari tinta. Mendapati diri kembali di Downside Hotel, Audrey mengambil kartu identitas milik Eugene Lloyd dan menggunakannya untuk mengakses pintu menuju bangunan Gen Corp. Ia tidak lagi melihat Baby Bendy. Namun tepat di saat dia berada di depan bangunan Gen Corp, Ink Demon datang menghalanginya. Beruntung sebelum bisa menyerang, menara misterius menyala, seketika melemahkan kekuatan Audrey dan di saat yang bersamaan, mengubah Ink Demon menjadi Baby Bendy. Di titik ini, Audrey baru menyadari bahwa rupanya Baby Bendy dan Ink Demon adalah makhluk yang sama. Baby Bendy pergi dari tempat itu dan menara misterius dimatikan, mengembalikan kekuatan Audrey yang bergegas masuk ke dalam bangunan Gen Corp. Mencapai sebuah ruangan, ia disambut oleh Keepers melalui monitor yang segera mendeteksi Audrey sebagai ancaman. Namun Audrey berhasil menggali informasi, masih lebih dalam mengenai mereka. Keepers adalah monster tinta yang diciptakan oleh Wilson, sang petugas kebersihan, untuk menata ulang dunia Cycle di bawah kekuasaannya. Namun karena kini Cycle berada di bawah kekuasaan Ink Demon, ia ingin memusenakan Ink Demon terlebih dahulu. Berbagai percobaan untuk memusenakan Ink Demon sudah dilakukan, dan salah satu percobaan yang bisa dibilang cukup berhasil adalah mengubah Ink Demon ke dalam bentuk Baby Bendy yang sama sekali tidak berbahaya, meski tidak selamanya berubah ke bentuk itu. Ada kalanya ia akan kembali ke dalam bentuk Ink Demon. Menara misterius yang sebelumnya aktif adalah milik Wilson, dan seperti yang bisa dilihat tadi, fungsinya adalah untuk melemahkan kekuatan tinta, termasuk mengubah Ink Demon menjadi Baby Bendy. Bagaimanapun, Keepers tetap mendeteksi Audrey sebagai ancaman dan mulai menyemprotkan gas beracun, memaksa Audrey untuk melarikan diri melalui ventilasi yang mengarahkannya masuk ke dalam bangunan Gen Corp. Namun, kini Audrey harus lebih berhati-hati, karena bangunan Gen Corp dijaga ketat oleh Keepers. Menyelinap melalui sekumpulan Keepers, Audrey berhasil mencapai The Pit, penjara yang dibuat oleh Wilson untuk mengurung mereka yang melanggar peraturannya, dimana dalam salah satu ruang penjara, Audrey bertemu dengan Henry Stein, protogenis utama dalam game Bendy and the Ink Machine. Henry menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya Wilson menciptakan penjara The Pit adalah untuk mengurung mereka yang disebut sebagai Cycle Breakers. Cycle Breakers adalah sebutan yang diberikan oleh Wilson pada makhluk tinta di dalam cycle yang akan mengulang loop yang sama terus menerus, salah satunya Henry. Mengingat jika Henry dibiarkan begitu saja, maka ia akan terus melakukan hal yang sama berulang kali, dan berakhir meletakkan gulungan film berlabel D.N. di proyektor dalam ruang singgah sana yang hanya akan mengulang lagi loop dalam Cycle. Nah, Wilson berhasil menghentikan loop itu dengan mengurung Henry di dalam The Pit dan makhluk tinta lain yang berpotensi mengancam rencananya dalam menguasai Cycle, seperti Sammy Lawrence, sang direktur musik. Henry kemudian memberitahu bahwa Audrey bisa menggagalkan rencana Wilson dengan melakukan riset pada Cycle. Caranya adalah dengan memutar gulungan film berlabel D.N. dan menunjukkannya pada Ink Demon. Sayang, gulungan film itu kini disimpan oleh Wilson di lantai atas The Pit. Berpikir dengan meriset Cycle ia dapat memperbaiki seluruh kekacauan ini, Audrey bergegas pergi mencari gulungan film yang dimaksud. Namun sebelum menemukannya, Keepers mengetahui keberadaannya dan memukulnya hingga jatuh tak sadarkan diri. Audrey terbangun di dalam kereta bersama Wilson yang memberitahu bahwa tujuan ia membawa Audrey ke sini adalah untuk menyelamatkan ayahnya yang terjebak dalam Cycle. Namun sebelum bisa menjelaskan lebih lanjut, mereka telah sampai di tujuan, sehingga ia turun dan berjanji akan menjelaskan semuanya dalam perjalanan. Audrey sadar bahwa area ini dilengkapi dengan menara sinyal yang dapat menjaga mereka dari ancaman makhluk tinta di luar sana, termasuk Ink Demon. Namun itu berarti kekuatan tinta miliknya juga ikut menghilang. Sembari mengantar Audrey ke kediamannya, Wilson menjelaskan lebih lanjut bahwa selain ingin menyelamatkan ayahnya, ia juga bertujuan untuk memusnahkan Ink Demon yang secara perlahan merusak Cycle. Namun di saat itu juga, Ink Demon berbisik pada Audrey, mengatakan bahwa Wilson berbohong. Setelah meletakkan senjatanya sebagai persyaratan untuk memasuki kediaman Wilson, Audrey dikenalkan dengan seorang asisten rumah tangga bernama Betty yang besar dalam perannya mengurusi kediaman Wilson. Melihat lukisan di dinding yang menunjukkan Wilson sedang bertarung dengan Ink Demon, Audrey menduga bahwa Wilson berbohong soal pengakuannya tentang keberhasilannya dalam memusnahkan Ink Demon 211 hari lalu. Dan Wilson membenarkan dugaan itu, mengatakan bahwa Ink Demon adalah makhluk yang terlalu kuat untuk ditaklukkan. Sehingga ia hanya berhasil mengurung Ink Demon dalam bentuk Baby Bendy. Namun, ia tidak menjelaskan alasan ia berbohong pada semua makhluk di sini. Kemungkinan alasannya tidak lain adalah untuk mempropaganda seluruh makhluk di Cycle agar ia dapat dipercaya sebagai pemimpin. Dengan begitu, rencananya untuk menguasai Cycle akan berjalan dengan lancar. Di titik ini, Audrey mulai percaya bahwa Wilson sebenarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk memusnahkan Ink Demon dan mengubah Cycle menjadi dunia yang lebih baik. Bahkan, Wilson berjanji akan memulangkan Audrey setelah semua ini berakhir. Setelah menjelaskan semua itu, Wilson meninggalkan Audrey bersama Betty yang segera menunjukkan ruang kamarnya. Akhirnya, Audrey sampai juga di kamarnya. Berbincang sedikit dengan Betty, Audrey mempelajari bahwa Betty adalah karakter ciptaan Wilson lainnya yang telah melalui proses kegagalan eksperimen beberapa kali. Sebelum pergi, Betty memberitahu bahwa ia telah menyediakan obat tidur yang efeknya sangat kuat jika Audrey tidak bisa tidur. Audrey meminum obat tidur di kamar mandi, namun tiba-tiba saja, Twisted Alice menampakkan diri tepat di belakang dan menangkap Audrey yang terlanjur tertidur. Terbangun di ruang makan, Twisted Alice mengajak Audrey untuk memainkan permainannya, di mana dalam permainan ini, Audrey harus memecahkan teka-teki yang disediakan. Jika gagal, maka ia akan tersetur mati, namun jika berhasil, ia akan diperbolehkan keluar dari tempat ini. Tujuan Twisted Alice berada di sini tetap sama, yaitu untuk mempercantik dirinya, kali ini dengan menggunakan wajah Audrey. Sebenarnya, Twisted Alice sendiri adalah salah satu cycle breaker yang dikurung dalam The Pit oleh Wilson di samping Henry dan Sammy, tapi ia berhasil melarikan diri. Hal ini terbukti dari ruang penjara yang bisa kita temukan dalam The Pit. Di sana ada ruang penjara yang minim penerangan, dan jika kita perhatikan baik-baik, tulisan di lantai bertuliskan, apakah kau cukup layak untuk berjalan bersama malaikat? Ini adalah kutipan kalimat ikonik yang dikeluarkan oleh Twisted Alice. Ruang penjara itu kini sudah kosong, menandakan bahwa Twisted Alice entah bagaimana berhasil mengeluarkan dirinya dari sana. Audrey berhasil memecahkan teka-teki yang diberikan oleh Twisted Alice dan dipersilakan keluar. Mengambil kembali senjatanya, ia tiba-tiba diserang oleh Twisted Alice menggunakan Tommy Gun, memaksa Audrey untuk mencari jalan putar demi memusenakannya menggunakan kekuatan Banish. Sial, Twisted Alice mengetahui keberadaannya, dan keduanya terlibat dalam perkelahian sebelum akhirnya terjatuh dari lantai dua. Beruntung sebelum Twisted Alice bisa membunuh Audrey, Allison Pendle menikamnya dari belakang. Untuk pertama kalinya, Twisted Alice melihat wajah karter Alice Angel yang sempurna pada wajah Allison Pendle, membuatnya terkesan sebelum kemudian mati di rangkulan Allison. Dengan kematian Twisted Alice, Audrey memberitahu Allison dan Tom bahwa ia akan mengikuti rencana Wilson untuk memusenakan Ink Demon. Mendengar ini, Allison terkejut, karena setahunya Wilson bukanlah orang yang baik. Namun Audrey berhasil meyakinkannya untuk percaya padanya, mengatakan bahwa mungkin saja setelah Ink Demon dimusenakan, Wilson bisa membantu mereka. Dengan ini, sementara Audrey bergegas kembali ke kediaman Wilson, Allison dan Tom berencana untuk mengumpulkan teman-teman mereka agar bisa membantu menaklukkan Ink Demon. Tapi sebelum itu... Menyelinap melalui Keepers yang berjaga, Audrey berhasil mencapai kembali ke diaman Wilson, di mana di sana ia diberitahu oleh Betty bahwa Wilson sedang menunggunya di laboratorium bawah tanah. Dalam perjalanan menuju laboratorium, Audrey menyadari cat warna-warni yang tampaknya disalurkan ke laboratorium. Dan setibanya di sana, ia segera disambur oleh Wilson yang menjelaskan bahwa Ink Demon adalah musuh yang tangguh. Dan karena itulah, ia telah merancang sebuah rencana. Rencananya adalah untuk menciptakan makhluk baru yang ia namai sebagai Shipaboy Dudley, yang dimana monster ini direncanakan akan dibuat dengan menggunakan cat berwarna, menjelaskan cat warna-warni yang disalurkan ke dalam laboratorium ini. Wilson ingin menantang Ink Demon menggunakan Shipaboy Dudley. Namun agar makhluk itu dapat digendalikan, diperlukan jiwa manusia. Dan jiwa manusia yang ingin ia gunakan adalah jiwa Audrey. Inilah tujuan Audrey berada di cycle, kata Wilson. Mendengar seluruh kenyataan ini, Audrey sadar bahwa ia telah ditipu oleh Wilson yang sempat mengatakan bahwa tujuannya di sini adalah untuk menyelamatkan ayahnya dan berjanji akan memulangkan Audrey. Wilson kemudian mengungkap bahwa ia adalah putra Nathan Arts, pemilik Archgate Pictures, tempat Audrey bekerja. Nathan Arts adalah orang yang sangat disegani karena kerap kali menghargai para karyawannya yang bekerja keras. Di sisi lain, Wilson, putranya, tidak pernah mendapatkan pujian dari ayahnya karena ia bukan siapa-siapa. Untuk itulah dengan menguasai cycle, ia berharap dapat membuktikan bahwa dirinya jauh lebih baik dari ayahnya. Mengetahui seluruh rencana busuk Wilson, Audrey berusaha menggunakan kekuatannya untuk melawan, tapi menara sinyal melemahkan kekuatannya. Wilson memaksa Audrey untuk masuk ke dalam perangkat pembunuhan yang dibuatnya agar jiwa Audrey dapat diambil. Namun Audrey berhasil melawan balik dengan memukul dan mendorong Wilson ke dalam perangkat tersebut seketika membunuhnya. Sayang, tindakannya ini berarti memindahkan jiwa Wilson ke dalam karakter ciptaannya, membangkitkannya kembali sebagai monster kartun bernama Shippa Boy Wilson. Audrey menghadapinya sekuat tenaga dan menghajar titik lemahnya beberapa kali sebelum kemudian menggunakan kekuatan banishnya. Tapi itu saja tidak cukup, Shippa Boy Wilson masih hidup dan menghancurkan kedua kaki Audrey. Beruntung sebelum bisa membunuh Audrey, Ing Dimon datang dan mencabik-cabik Shippa Boy Wilson sampai mati. Ing Dimon kemudian berjalan secara perlahan ke arah Audrey dan berbicara tentang bagaimana ini adalah saatnya bagi Audrey untuk bergabung bersamanya, mengatakan bahwa inilah tujuan Audrey sebenarnya berada di sini. Audrey tidak memiliki pilihan lain selain menerima penawaran itu dan menyatulah ia dengan Ing Dimon, mengubah mereka menjadi Beast Bendy. Dengan ini, Audrey bisa menggerakkan sebagian tubuh Beast Bendy meski masih agak kesulitan melawan kendali Ing Dimon. Joey kembali menampakkan diri untuk menyadarkan Audrey akan tindakannya, mengklaim bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki semua ini dan sekaligus memperingatkan Audrey untuk tidak mendengar perkataan Ing Dimon. My Audrey, my greatest creation. I'm scared. I don't know what's happening. The past doesn't define you, nor the present. In the end, all those years ago, Joey Drew finally succeeded. He created life. But Audrey, you're so much more than that. You were his family. His daughter. My daughter. And I love you so very much. Ing Dimon tidak ingin Audrey terpengaruh dengan perkataan Joey, sehingga ia segera mencengkram tubuh Joey. Di saat-saat terakhir, Joey memberikan gulungan film berjudul The End yang diperlukan untuk mereset loop cycle. Kematian Joey menyadarkan Audrey untuk melakukan hal benar. Ia berusaha sekuat tenaga melawan kendali Ing Dimon dan mengambil gulungan film itu, sebelum kemudian menggerakkan tubuh Beast Bendy menuju ruang singgah sana untuk mereset loop. Dalam perjalanannya ini, ia dibantu oleh Allison dan Tom dalam menyingkirkan kawanan Lost One seutusan Ing Dimon yang berusaha mencegahnya mencapai ruang singgah sana. Namun, Sammy Lawrence tiba-tiba menampakkan diri dan berusaha meyakinkan Audrey untuk menyerah pada Ing Dimon, yang dimana tindakannya ini segera dihentikan oleh Allison yang membunuhnya dengan menggunakan Tommy Gun. Terakhir, Henry Stein yang telah diselamatkan oleh Allison dan Tom membukakan pintu bagi Audrey untuk mencapai ruang singgah sana, tempat Audrey memutar gulungan film The End dalam sebuah proyektor, seketika memusenakan Beast Bendy dan merisat loop cycle sekali lagi. Dalam loop berikutnya, ia memperbaiki seluruh kekacauan yang ada dan berhasil pulang ke realita. Kini, Audrey telah merima dirinya sebagai putri Joey dan makhluk yang terlahir dari tinta. Ia bersumpah untuk membuat segalanya menjadi lebih baik bagi teman-temannya yang masih berada di dalam cycle. Namun, beberapa makhluk tinta karya Joey Drew ikut keluar ke realita bersamanya. I'm the first of my kind. Born of ink, but living in flesh. Joey's world is escaping into ours. So, what's next? Who can really say? Di bagian post-credit scene, kita dipertunjukkan pada truck milik Zen Corporation yang pergi membawa ink machine. Apa maksud dari semua ini? Mari kita perjelas kisah Bendy and The Dark Revival sekaligus menjawab pertanyaan di bagian ending dalam babak penjelasan. Untuk menjawab post-credit scene Bendy and The Dark Revival yang masih sangat misterius, kita harus kembali melihat sejarah Joey Drew Studios pada tahun 1943 ketika Joey Drew pertama kali memutuskan untuk bekerjasama dengan Zen Corporation untuk menciptakan ink machine. Setelah menjalin hubungan kerjasama, Alan Gray selaku pendiri Zen Corp mendirikan bangunan baru yang terletak berdekatan dengan bangunan Joey Drew Studios, di mana uniknya kedua bangunan ini dihubungkan melalui area selokan. Beberapa karyawan Joey Drew Studios kebingungan, tidak mengerti apa maksud dari dibuatnya area selokan. Namun Grant Cohen selaku kepala pengurus keuangan dalam Joey Drew Studios, curiga bahwa Zen Corp sengaja menciptakan jalan penghubung yang terkesan dalam kutip tersembunyi itu untuk alasan tertentu. Kecurigaan ini pertama kali muncul ketika kondisi keuangan Joey Drew Studios terjun bebas dan studio animasi itu berada di ambang kebangkrutan. Grant Cohen yang memang bertugas untuk mengurusi keuangan, mengatakan bahwa dengan kondisi keuangan seperti ini, seharusnya Joey Drew Studios sudah tidak bisa bertahan lagi. Tapi aneh, dalam buku keuangan yang ia pegang, ada sejumlah uang yang tidak jelas asalnya dari mana. Dari sinilah, Grant Cohen curiga bahwa mungkin saja, uang yang masuk ini berasal dari Zen Corp yang diam-diam mendanai Joey Drew Studios agar tetap beroperasi. Tapi kini pertanyaannya, kenapa Zen Corp ingin mendanai Joey Drew Studios? Menurut Grant Cohen, Alan Gray adalah seseorang yang tidak begitu peduli dengan uang, sehingga ia curiga Alan memiliki motif lain atas tindakannya ini. Motif dibalik perbuatan Alan mulai jelas ketika Grant Cohen mendapatkan sebuah surat yang ditulis oleh Alan Gray sendiri, di mana dalam surat itu, Alan mengatakan bahwa jika Joey Drew Studios benar-benar bangkrut, maka ia ingin Ink Machine dikembalikan ke Zen Corp. Alan meminta Grant Cohen untuk memberitahukan permintaannya ini pada Joey Drew. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa Alan ingin menggunakan Ink Machine untuk mencapai suatu tujuan yang hingga saat ini masih belum terungkap. Tidak sampai di sana, kami semakin yakin bahwa Zen Corp memang menyembunyikan sesuatu setelah membaca catatan dari Thomas Conner, manajer yang bekerja di Zen Corp, yang menyatakan bahwa ketika Joey Drew Studios sudah benar-benar berada di ambang kebangkrutan, karyawan Zen Corp diperintahkan oleh Alan Gray untuk tetap mengawasi Ink Machine. Bahkan, ia menganggap Ink Machine sebagai suatu alat yang bisa menuntun mereka pada penemuan baru lainnya. Catatan ini memperkuat dugaan bahwa Zen Corp memang memiliki rencana dengan Ink Machine. Mungkin saja setelah melihat keberhasilan Joey Drew dalam menciptakan karakter kartun kerealita, Alan Gray menjadi tertarik untuk menggunakan Ink Machine demi mencapai keinginannya sendiri. Sehingga ia mulai memerintahkan para karyawannya untuk mengawasi Ink Machine dan bahkan meminta Joey Drew mengembalikan mesin itu jika Joey Drew Studios bangkrut. Tidak sampai di sana, Zen Corp juga telah melakukan berbagai eksperimen yang masih meninggalkan tanda tanya besar. Salah seorang pria bernama Archie Carter mengaku melihat penawaran kerja dari Zen Corp di Koran, di mana pekerjaan yang ditawarkan adalah untuk menjadi subjek penelitian dan akan dibayar 350 dolar per minggu. Jumlah uang yang cukup menggiurkan. Archie tertarik dan memutuskan untuk mendaftar. Namun setibanya di dalam sana, ia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ia mengatakan bahwa ia sudah pernah melihat orang mati sebelumnya. Tapi di sini, dalam penelitian yang dilakukan oleh Zen Corp, kematian sudah seperti hal sepeleh. Banyak subjek penelitian yang mendaftar sebelum dirinya berakhir tewas dan tubuh mereka dihilangkan begitu saja, seolah tidak pernah ada di dunia ini. Mungkin Archie Carter pada akhirnya melarikan diri dari Zen Corp, karena nyatanya ia bisa merekam kesaksiannya. Tapi tentu ia tidak bisa melapor, mengingat tidak ada bukti atas pembunuhan yang dilakukan oleh Zen Corp. Hingga di saat Joey Drew Studios dinyatakan hampir bangkrut, Joey menggunakan ink machine untuk menciptakan cycle dan menyiksa Carter Henry yang dibuatnya di dalam sana bersama beberapa makhluk tinta ciptaannya. Penyiksaan ini terus berjalan bahkan setelah Joey Drew Studios dinyatakan bangkrut. Joey menolak mengembalikan ink machine dan malah menyimpan mesin itu di dalam apartemennya, menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam kesendirian, paling tidak sebelum Alison Pendle datang mengunjunginya. Di saat itu juga, Joey kembali mendapatkan harapan dan menciptakan seorang gadis kecil yang ia namai Audrey untuk dijadikan sebagai putrinya. Keduanya memiliki kehidupan yang bahagia. Namun setelah kematian Joey pada tahun 1971, entah apa yang terjadi, Audrey melupakan masa lalunya. Tahun 1972, Nathan Arts menciptakan perusahaan animasi bernama Archgate Pictures atas saran putranya, Wilson Arts. Dan untuk menghargai karya teman lamanya, Joey yang membeli IP kartun Bendy. Ruang pameran sejarah Bendy dibuat dan barang-barang peninggalan Joey termasuk ink machine dipindahkan ke Archgate Pictures. Nah, dalam proses pemindahan ink machine, Wilson secara kebetulan sedang berada di dok pemuatan. Dan ketika kurir pengantar tidak sengaja menjatuhkannya, packing kayu yang membungkus ink machine terbuka sedikit. Wilson melihat ke arah packing kayu itu dan menyadari bahwa apa yang ada di dalam adalah ink machine. Seketika itu juga, ia tahu bahwa ink machine adalah mesin yang dapat membuka jalannya menuju penemuan baru. Ia ingin menggunakan mesin itu untuk membuktikan bahwa ia lebih hebat dari ayahnya, Nathan Arts. Selain itu, karena penampilan Wilson yang tidak enak dipandang, banyak karyawan di Archgate Pictures yang menjauhi dirinya, sehingga tidak banyak yang mengenalnya. Awalnya, Wilson merasa sedih, namun justru kekurangannya itu ia manfaatkan sebagai potensi baginya untuk menyamar. Ia bisa menyamar menjadi staff, seniman, produser, dan bahkan petugas kebersihan. Tidak ada satupun orang yang mengetahui penyamarannya itu. Suatu saat, Wilson pergi ke ruang pameran untuk menyelidiki ink machine, di mana di saat itu juga, ia mendapati bahwa mesin ini menyimpan potensi yang begitu luar biasa. Namun di saat yang bersamaan, seorang pria berjubah hitam sempat datang ke Archgate Pictures untuk menanyakan keberadaan ink machine. Dan karena resepsionis tidak mengerti apa yang dimaksud dengan itu, sang pria pergi begitu saja. Wilson segera memeriksa buku kunjungan setelahnya, dan mengetahui bahwa pria berjubah hitam itu tidak lain adalah Alan Gray, pendiri Gen Corporation yang hingga saat ini masih mencari ink machine. Beberapa hari kemudian, karena tidak mendapatkan ink machine, Alan Gray mengutus para karyawannya untuk mencari mesin itu ke Archgate Pictures. Segerombolan karyawan Gen Corp datang dan mulai merusak lantai, menempati ruang bersantai, dan melakukan apa yang mereka inginkan di sana secara sewenang-wenang. Di sisi lain, Wilson berhasil memasuki cycle dan mulai mengubah dunia itu di bawah kekuasaannya. Ia menciptakan monster tinta bernama Keepers untuk membantunya mencapai tujuannya itu. Keepers ditugaskan untuk memenjarakan cycle breakers, makhluk yang berpotensi melakukan riset pada cycle, yaitu Henry Stein, Sammy Lawrence, dan Twisted Alice. Ketiganya dipenjarakan dalam penjara The Pit, menghentikan siklus berulang yang terjadi selama bertahun-tahun. Selain memenjarakan cycle breakers, Keepers juga didugaskan untuk melakukan berbagai eksperimen untuk memusenakan Ink Demon. Dan salah satu eksperimen yang mereka lakukan bisa dibilang cukup berhasil. Mereka berhasil memperangkap Ink Demon dalam bentuk Baby Bendy dengan menggunakan menara sinyal. Setelah berhasil melakukan itu, Wilson sengaja berbohong dengan mengumumkan bahwa ia telah membunuh Ink Demon, agar ia bisa dipercayakan menjadi penguasa cycle. Di saat yang bersamaan, ia sedang mengerjakan monster ciptaannya sendiri yang ia sebut sebagai Shipaboy Dudley. Percaya monster ciptaannya itu bisa benar-benar memusenakan Ink Demon. Tapi agar monsternya bisa dikendalikan, ia memerlukan jiwa manusia. Untuk itulah, 211 hari setelah Ink Demon berhasil diperangkap ke dalam bentuk Baby Bendy, Wilson memancing salah satu karyawan Archgate Pictures bernama Audrey yang sedang bekerja lembur untuk masuk ke dalam cycle. ingin memasukkan jiwanya ke dalam Shipaboy Dudley. Tapi pada akhirnya, rencananya itu berakhir gagal ketika Audrey menolak membantunya dan malah mendorong Wilson ke dalam perangkatnya sendiri. Audrey kemudian merisat loop cycle, memperbaiki kekacauan yang ada, dan keluar ke realita. Tapi, Gen Corporation mendapatkan apa yang mereka inginkan, Ink Machine. dengan ini, kita hanya bisa berasumsi bahwa kemungkinan di game Bendy berikutnya, Gen Corp akan menjadi antagonis utama, di mana kita akan mempelajari apa yang disembunyikan oleh mereka. Apakah sering tempatnya bukan di cycle lagi? Mengingat Baby Bendy ikut keluar bersama Audrey ke realita. Oke, selesai menjelaskan kisah Bendy in the Dark Revival, mari kita bahas kemungkinan ending lainnya. Untuk mendapatkan ending ini, kita harus berhasil mengumpulkan buku Illusion of Living yang tersebar di beberapa titik sepanjang permainan. Buku ini memang tidak ada tombol in tracknya, tapi kita bisa mengambilnya. Ada 24 total buku Illusion of Living. Setelah berhasil mengumpulkan semua buku itu, jangan mencapai laboratorium tempat Wilson menunggu di chapter 5, melainkan duduk di kursi tepat di depan saluran cat warna-warni. Layar akan menjadi gelap dan selanjutnya kita dipertunjukkan pada Audrey yang sedang berada di sal isolasi rumah sakit jiwa. Kita bisa menggerakkan Audrey dengan gerakan ragdoll. Ini hanya ending lucu-lucuan, tapi bisa jadi ada arti di baliknya. Mungkin setelah Audrey berhasil keluar ke realita, ia menceritakan semua yang terjadi dan malah dikira sebagai orang dengan gangguan jiwa, sehingga dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Atau mungkin saja sesederhana semua petualangan Audrey dari awal permainan hingga akhir hanya merupakan bagian dalam imajinasinya ketika ia berada di rumah sakit jiwa. Bagaimana menurut kalian? Untuk mendapatkan ending ini, di bagian awal permainan ketika Audrey hendak pergi mengambil kopi, kita tidak perlu menekan apapun, hanya menunggu sampai sekitar 20 menit. Dengan begitu, Audrey tidak jadi mengambil kopi dan melanjutkan pekerjaannya. Happy ending. No way I'm getting through tonight without some coffee. Probably some downstairs. Well, the coffee's good and all, but this works gotta get done. Focus Audrey, focus. Tentu, true ending untuk game ini adalah ending pertama, ending di mana Audrey berhasil keluar ke realita bersama Baby Bendy. Jadi begitulah kisah Bendy and the Revival, sebuah kisah mengerikan yang dibalut dengan drama kekeluargaan dan twist yang tidak terduga. Mari kita tunggu game berikutnya. Tapi perlu diketahui, babak penjelasan adalah bagian dalam penyelidikan kami pribadi terhadap cerita dari game ini berdasarkan semua petunjuk dan catatan yang tersebar. Jadi bisa benar, bisa salah. Silahkan berpendapat aja di kolom komentar di bawah. Request bisa denger reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami di idroom 1. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan konek-konek kami dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. And see you guys in the next video. Seterom! Find an ID card. Oke, kita perlu ID card untuk memasuki pintu ini. Oh, di sana, Bindi. Di sana. Gak ada. Eh, sorry, 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 sorry. Terima kasih.